Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan membahas mengenai kurikulum di Indonesia. Di video ini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, kemudian menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, membahas mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia, membahas mengenai masalah kurikulum di Indonesia, dan solusi dari masalah kurikulum di Indonesia. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami, kelompok kami terdiri dari empat orang, yang pertama adalah Adila Ajani, dua Eliana Hidayat, tiga Yogi Hendra Tama, dan yang keempat Alifirda Zulinar. Selamat menyaksikan. Selanjutnya ada sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan IPTEC dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perbedaan pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Ada pun sejarah perkembangan kurikulum yang pertama, yaitu ada kurikulum 1947 atau disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, yaitu Leader Plan, artinya Rencana Pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding setelah kurikulum dalam bahasa Inggris, yaitu perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947, yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebutkan sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal, yaitu ada data daftar mata pelajaran dan jam pelajarannya, yang kedua ada garis-garis besar pengajaran. Yang kedua ada kurikulum 1952, yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah kepada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini, yaitu setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar pada satu mata pelajaran. Yang ketiga ada kurikulum 1964 atau disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Usai 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1944 yang menjadi ciri dan kurikulum ini adalah bahwa pembekalan pada jenjang sekolah dasar hingga pembelajaran dipusatkan pada program keperigelan dan program pancawadana, yaitu pergembangan moral, pergembangan kecerdasan, emosional atau artistik, keperigelan dan jasmani. Ada yang menyebutkan pancawadana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keperigelan atau keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kurikulum 1968 Kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan Soeharto, bersifat politis dan menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk orde lama. Kurikulum ini bertujuan untuk mementuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan, titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Kurikulum 1973 atau Proyek Perintis Sekolah Pembangunan Pada tahun 1973, pemerintah mengadakan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP di seluruh ikib negeri di Indonesia sebagai sekolah laboratorium. Dengan adanya PPSP, sebelum kebijakan di bidang pendidikan didesiminasikan secara nasional, terlebih dahulu diterapkan atau dirintis secara terbatas atau pilot project di sekolah-sekolah laboratorium. Oleh karena itu, kemudian dikembangkan kurikulum PPSP 1973. Rasionalnya, untuk meningkatkan mutu pendidikan, proses belajar mengajar perlu menerapkan sistem pendidikan belajar tuntas dan maju berkelanjutan melalui sistem modul, menurut Sujarto 1975. Hasil dari diterintisan ini sangat mengembirakan, namun pengambilan kebijakan pada waktu itu dianggap terlalu mahal biayanya, sehingga tidak layak untuk didesiminasikan secara nasional. Kurikulum 1975 Pemerintah memperbaiki kurikulum pada tahun itu. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SDI Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep bidang manajemen MBO atau Management by Objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pengajaran yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengandung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut, kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA, atau Student Active Learning atau SAL. Konsep CBSA yang elog secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang dicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas, lantaran siswa berdiskusi. Di sana-sini ada tempelan gambar. Yang nyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhirnya, penolakan CBSA bermunculan. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan. Disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Kurikulum 2004 atau KBK Kurikulum berbasis kompetensi Pada 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan mode bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Kurikulum 2006 atau KTSP Kurikulum tingkat satuan pendidikan Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri selabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang terakhir, ada kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004, pada kurikulum base kompetensi. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan alur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa. Sehingga, pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna mengorganisasi pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Selanjutnya, masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran di Indonesia. Begitu banyak masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran yang dialami Indonesia. Masalah-masalah ini turut andil dalam dampaknya terhadap pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kurikulum Indonesia terlalu kompleks. Jika dibandingkan dengan kurikulum di negara lain, kurikulum yang dijalankan di Indonesia sangatlah kompleks. Hal ini akan berakibat bagi guru dan siswa. Siswa akan terbebani dengan segudang materi yang harus dikuasainya. Siswa juga harus berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah ditergetkan. Hal ini akan mengakibatkan siswa tidak akan memahami seluruh materi yang diajarkan. Siswa akan lebih memilih untuk mempelajari materi dan hanya memahami sepintas tentang materi tersebut. Dampaknya, pengetahuan siswa akan sangat terbatas. Dan siswa kurang mengeluarkan potensinya. Daya saing siswa juga akan sangat berkurang. Selain berdampak pada siswa, guru juga akan mendapatkan dampaknya. Tugas guru akan semakin menumpuk dan kurang maksimal dalam memberikan pengajaran. Guru akan terbebani dengan pencapaian target materi yang terlalu banyak. Sekalipun masih banyak siswa yang mengalami kesulitan, guru harus tetap melanjutkan materi. Dan hal ini sangat tidak sesuai dengan peran seorang guru. Yang kedua, seringnya berganti nama. Kurikulum di Indonesia sering sekali mengalami perubahan. Namun, perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan nama semata. Tanpa mengubah konsep kurikulum. Tentulah tidak akan ada dampak positif dari perubahan kurikulum di Indonesia. Bahkan, pengubahan nama kurikulum mampu dijadikan sebagai lahan bisnis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengubahan nama kurikulum tentulah memerlukan dana yang cukup banyak. Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi, alangkah baiknya jika dana tersebut digunakan untuk bantuan pendidikan yang lebih berpotensi untuk kemajuan pendidikan. Yang ketiga, kurang lengkapnya sarana dan prasarana. Berjalannya suatu kurikulum akan sangat bergantung pada sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki. Sementara, apabila kita terjun langsung ke tempat, maka kita akan mendapati masih banyaknya sekolah yang masih belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Sarana dan prasarana tersebut seperti laboratorium, perpustakaan, komputer, dan lain-lain. Mungkin di sekolah-sekolah perkotaan sudah banyak yang memiliki sarana dan prasarana tersebut. Namun, bagaimana dengan sekolah yang di pedesaan dan daerah-daerah terpencil? Masih jarang sekali kita temui sekolah di daerah terpencil yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Rata-rata di sana, masih kekurangan akan sarana dan prasarananya. Yang keempat, kurangnya pemerataan pendidikan. Meninjau mengenai sarana dan prasarana. Hal ini berkaitan dengan kurangnya pemerataan yang dilakukan oleh mendignas. Selain itu, pemerataan pendidikan juga ditingjau dari segi satuan tingkat pendidikannya. Hal ini berkaitan dengan materi yang diajarkan di sekolah pada tingkat satuan pendidikan tertentu. Pada tingkat sekolah dasar, siswa diajarkan seluruh konsep dasar seperti membaca, menulis, menghitung, dan menggambar. Pada tingkat ini, siswa cenderung hanya diajarkan saja, tidak mengena pada pemaknaannya. Pada tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, pelajaran yang diajukan cenderung hanya berkonsep pada tujuan agar anak mampu mengerjakan soal, bukan konsep anak agar mampu memahami soal. Dan yang terakhir, kurangnya partisipasi siswa. Siswa kurang mampu mengeluarkan potensi dan bakatnya. Hal ini karena siswa cenderung pada ketakutan akan guru karena pengenalan selintas materi tanpa berusaha mengembangkan materi, atau bisa kita katakan sebagai pasif. Siswa hanya terpaku pada materi yang diajarkan oleh guru tanpa adanya rasa yang berusaha untuk mengembangkan potensinya. Di sini, kita akan membahas dari solusi. Dari masalah-masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tentu ada solusi yang mampu memecahkannya. Berikut ini adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu mengubah paradigma dari pengajaran yang berbasis sistetik matemorialistik menjadi religius. Yang kedua, mengubah konsep awal paradigma kurikulum menjadi alur yang benar untuk mencapai suatu tujuan yang sebenarnya. Yang ketiga, melakukan pemerataan pendidikan melalui pemerataan sarana dan prasarana ke sekolah terpencil sehingga tidak akan ada lagi siswa di daerah terpencil yang keterbelakangan pendidikannya. Yang keempat, melakukan pengajaran bermakna, di mana guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga memberikan pemaknaan mengenai materi tersebut. Yang kelima, memberikan motivasi kepada siswa yang berprestasi agar mampu mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya. Yang keenam, menjalankan kurikulum dengan sebaik mungkin. Yang ketujuh, membersihkan organ-organ kurikulum dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Terima kasih teman-teman sudah menonton video mengenai kurikulum di Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ya buat kalian. Terima kasih.